Assalamualaikum dulur-dulur Welcome back to my youtube channel Astronaut Jakarta Kali ini pembahasan kita serius ya dulur-dulur ya Seperti biasa apabila Bima Enek Tidak melakukan opening seperti biasanya Kali ini pembahasannya Pasti hal yang serius Hal yang membuat akan perpecahan Hal yang sangat rentan untuk menimbulkan Sebuah gesekan Mungkin sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi Monggo dulur-dulur Saksikan video yang satu ini Apalagi anak PN garangan PN Muka pula Oke dulur-dulur Mungkin buat dulur-dulur Yang tidak memonitor permasalahan ini Tidak tahu ya Ini permasalahan di mana Kronologinya seperti apa Dan ini siapa pelakunya Jadi ceritanya seperti ini dulur-dulur Ada salah satu oknum Yang masuk dalam grup FB Dari organisasi Pagar Nusa Lalu dia melakukan live streaming Dan menghina-hina Pagar Nusa Dan yang jadi titik permasalahan disini Dia menggunakan atribut lengkap Sebenarnya kalau permasalahan ini Dia awali oleh seseorang yang menggunakan kaos komunitas Atau kaos biasa Mungkin kita masih memaklumi Saya pun juga tidak ambil pusing Namun karena dia menggunakan sakra lengkap Disitu saya terpanggil untuk membahas permasalahan ini Semua organisasi berikut warga-warganya itu Pasti tidak ada yang sempurna Pasti semua memiliki kesalahan Apabila kesalahan tersebut mereka lakukan Namun tidak membawa nama organisasi Maupun tidak menggunakan atribut organisasi Monggo silahkan itu adalah hak Anda Namun apabila dia menggunakan atribut organisasi Membawa nama organisasi yang disitu mewakili orang banyak Disitu nanti akan menyeret semua nama warga Yang tergabung dalam organisasi tersebut Padahal ya Suatu perbuatan yang dilakukan oleh sebuah oknum Yang disitu itu dia tidak mengenakan atribut Hanya menggunakan embel-embel Dan dia memiliki status warga Itu saja sudah merugikan nama organisasi Membuat malu para warga yang tergabung Dalam organisasi yang sama dengan dia Apalagi ini dia menggunakan atribut lengkap Melakukan live streaming di grup dari organisasi sebelah Lalu dia mengolok-ngolok organisasi sebelah Apakah itu ajaran yang diajarkan Dalam organisasi tersebut? Saya sengaja mengeblur gambarnya Agar tidak menyebar luas permasalahan ini Jadi untuk instrospeksi diri saja ya Untuk membenahi diri ke depannya Agar tidak terulang lagi permasalahan seperti ini Karena asalkan kita semua tahu Hal seperti ini merupakan sumber dari segala permasalahan yang terjadi selama ini Jadi satu orang oknum melakukan kesalahan Lakukan penghinaan terhadap organisasi lain Atau menyakiti anggota dari organisasi lain Warga yang tidak ada sangkut pautnya Atau tidak tahu apa-apa Itu bisa terkena imbasnya Seperti contoh kemarin ya Mas Joko ya Almarhum Mas Joko Yang kemarin niatnya dia menolong saudaranya Dia yang tidak tahu permasalahannya apa ya kan Akhirnya dia menjadi korban Itu sangat kita sesalkan Karena apa? Karena di negara Indonesia yang katanya Yang katanya sudah merdeka ini Kenyataannya kita sekarang dijajah oleh bangsa asing melalui moral-moral kita Moral-moral pemudanya dirusak semua Budaya-budaya disisipi budaya asing Sehingga yang sebenarnya itu bukan ajaran dari organisasi atau pencaksilat sebagai budaya kita Budaya leluhur kita Kini sudah berubah menjadi budaya bangsa asing juga Tawuran, bentrokan, saling bunuh, saling kroyok Organisasi pencaksilat sekarang jadi geng Komunitas sudah seperti gangster Atribut pencaksilat bukan hanya digunakan untuk latihan saja Namun sekarang digunakan untuk menjadi orang yang hits kekinian Dan untuk ajang pamer belaka Mari dulur-dulur kita jaga kelestarian budaya kita dengan seperti apa adanya Namun bukan harus merubah pakem-pakem yang ada Yang tujuan dari pencaksilat ini adalah sebagai benteng NKRI Bukan malah menjadi perpecahan antar anak bangsa Generasi muda adalah fondasi dari negara kesatuan Republik Indonesia ini Jangan sampai dengan organisasi yang itu sesungguhnya adalah wadah bagi kita untuk mempelajari sebuah ilmu beladiri Namun kita pergunakan untuk saling membenturkan Sesama anak bangsa Saling mengadu domba Sehingga dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini Tidak ada persatuan lagi yang ada malah perpecahan Oleh sebab itu dulur-dulur kesimpulan dari video ini adalah Jangan sampai anda melakukan tindak kejahatan menggunakan atribut pencaksilat Menghina organisasi lain dengan salah satu atribut pencaksilat Yang disitu nanti akan menjadi citra Bahwa organisasi pencaksilat yang menghina organisasi pencaksilat yang lain Itu memberikan ajaran yang tidak baik Yang padahal semua organisasi pencaksilat Maupun perguruan itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik Oke dulur-dulurku Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANEF Dan sampai jumpa di video BIMA ANEF yang selanjutnya Salam Persaudaraan Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANEF yang selanjutnya